selamat menikmati dan ini kita pakai plastik warna putih lalu plastik hijau untuk daunnya nanti kita mix pakai plastik hitam kemudian kita letakkan kain sarung sebagai alas lalu di atasnya kita letakkan kertas ini saya pakai kertas HVS kertas lain juga boleh untuk daunnya saya punya plastik yang hijau muda jadi ini saya gunting dulu bagian bawahnya dan saya mix dengan plastik yang warna hitam supaya nanti warnanya menjadi hijau tua kemudian plastik hitamnya saya gunting seukuran dengan plastik hijaunya lalu plastik hitamnya saya sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita tutup kembali dan kita setrika oke kita buka nah hasilnya seperti ini warnanya hijau tua dan terdapat motifnya seperti motif serat-serat daun seperti ini lalu plastik hijau yang sudah kita setrika tadi kita potong dengan ukuran 14 x 21 cm kemudian plastiknya kita lipat dua lalu ini akan kita gunting nah caranya dari ujung bawah ini kira-kira segini ukurannya nah kita gunting ke bawah nah ini guntingnya bergelombang oke kemudian kita lanjut gunting ke atas semakin ke atas semakin meruncing dan mengguntingnya itu tetap bergelombang seperti ini supaya terbentuk nah ini hasilnya setelah itu kita lipat dua dan bagian tengahnya ini akan kita gunting sekitar segini jangan sampai ke ujung kali nah kita gunting nah ini untuk membentuk tulang daunnya oke selanjutnya akan kita buat lagi tulang daunnya jadi ini ada tiga tulang daun utama nah dua lagi nanti di bawah di kakinya di sini ini juga kita gunting nah setelah itu kita gunting untuk tulang daun selanjutnya nah boleh diikuti videonya ya lalu tulang daun yang sudah kita bentuk tadi kita gunting meruncing seperti ini nah ini supaya tulang daunnya lebih cantik lebih rame nah jadinya seperti ini dan ini kita hias keseluruhan tulang daunnya oke selanjutnya bagian pinggirannya ini bagian pinggirannya ini akan kita hias nah ini tinggal kita gunting sedikit kita runcingkan nah kita buka jadinya seperti ini jadinya seperti ini bentuk tulang daunnya kemudian kita siapkan setrikaannya lalu plastik putih tiga lapis karena ini plastik saya tipis setelah itu kita letakkan daun yang sudah kita bentuk tadi di atas plastik putih dan kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika supaya plastik putih dan hijaunya menempel setelah itu kita balik ya dan disetrika kembali oke kita buka nah ini plastik putih dan hijau sudah menyatu nah motifnya seperti ini ini cantik motifnya kemudian kita gunting nah ini kita gunting mengikuti pola daun yang hijaunya tetapi kita sisakan sedikit bagian yang plastik putihnya nah seperti ini hasilnya lalu kita siapkan lilin lalu kita lipat dua dan bagian tengahnya ini kita bakar ini untuk membentuk tulang daunnya kemudian bagian kiri dan kanannya juga kita bakar jadi yang kita bakar itu hanya tiga tulang utamanya bagian tengah satu dan bagian kakinya oke ini saya buat sekitar 10 daun mau lebih banyak juga boleh supaya lebih rame lalu kita siapkan kawat besi nah untuk tingginya terserah ya kemudian kertas kita potong nah lebarnya sekitar segini kita ambil lem lem tembak kita beri lem di ujungnya dan kita lapisi atau kita lilit dengan kertasnya nah ini tujuannya dilapisi kertas supaya tangkainya itu lebih tebal tidak terlalu kecil nah setelah jadi seperti ini kita potong plastik hijau dan kembali kita lapisi atau kita lilit setelah itu kita bakar supaya sisa-sisa plastiknya itu tidak kelihat lalu daunnya kita balik kemudian kita beri lem kira-kira setengah bagian dari daunnya kemudian kita tempelkan kawat besi atau tangkainya dan kita tunggu nah ini sudah saya buat semua kemudian ini kita tekuk seperti ini lalu saya susun susunannya ini saya lem dulu 4 tangkai di bagian paling atas nah ini tinggal dikasih lem disatukan dan kita lilit nah setelah itu kita masuk ke daun yang selanjutnya nah ini kita turunkan sedikit ke bawah supaya lebih bagus susunannya nah caranya juga sama tinggal diberi lem dan dililit pakai plastik hijau selanjutnya kita kasih lem lagi jadi demikian seterusnya sampai keseluruhan daunnya kita satukan nah ini sudah selesai tinggal kita masukkan ke dalam pot bunga nah ini tinggal kita masukkan ke dalam pot bunganya di dalam potnya itu boleh kita letakkan busa bunga ataupun batu juga boleh dan ditancepin seperti ini nah ini hasil akhirnya tanaman dari plastik resek nah ini tulang daunnya cantik sekali nih motifnya cantik semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat kali ini saya pakai plastik yang warna hijau dan ini jenisnya lumayan tebal dan saya juga pakai plastik yang warna kuning nah ini sama juga lumayan tebal lalu saya siapkan paling bawah itu kain saru di atas kain saru saya letakkan kertas kemudian saya ambil plastik yang hijaunya tadi dan digunting bagian bawahnya lalu direntangkan dan ini akan kita setrika nah ini saya setrika 2 lapis karena lumayan tebal nah ini kita letakkan di atas kertas dan kita tutup kembali dengan kertasnya nah lalu kita setrika nah kalau misalnya punya plastiknya tipis boleh dilapis 3 sampai 4 nah setelah disetrika jangan langsung dibuka dari kertasnya nah ditunggu dulu sekitar 30 detik baru dibuka dari kertasnya dan hasilnya seperti ini lebih kaku dan warnanya lebih hijau lalu plastik hijau yang sudah kita setrika tadi kita gunting dengan 3 ukuran yang pertama 8 x 10 cm yang kedua 10 x 15 cm dan yang ketiga 11,5 x 17 cm kemudian plastiknya akan kita gunting nah ini kita gunting dengan cara kita lipat 2 nah ini saya ambil yang ukuran sedangnya kita lipat 2 lalu dari bawah kita gunting nah sampai ke atas membentuk daun seperti ini kemudian nah ini akan kita hias dari ujung atas kita gunting seperti ini nah ini sampai ke bawah kita gunting nah sebenarnya untuk ukuran tergantung selera dari masing-masing boleh diikuti yang ukuran saya buat nah kalau mau lebih kecil ataupun lebih besar boleh dibuat ukuran yang baru nah setelah digunting hasilnya seperti ini nah supaya lebih jelas ini dia hasilnya nah lalu ketiga ukurannya kita gunting nah ini yang besar dan yang kecil seperti ini kemudian ini saya gunting sebanyak masing-masing 4 bagian jadi nanti ada 12 bagian lalu kita ambil plastik yang warna kuning nah ini saya buat nanti 2 lapis kita susun kembali seperti yang pertama tadi lalu kita letakkan plastik yang kuning 2 lapis nah lalu plastik hijau yang sudah kita bentuk tadi kita susun dan kita kasih jarak agak lumayan jauh jaraknya ini kita letakkan di atas plastik kuning dan kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika nah ini juga boleh disetrika bagian belakang kalau misalnya belum terlalu menempel nah setelah dibuka seperti ini hasilnya nah ini sudah menempel sempurna warna hijau dan kuningnya lalu ini kita gunting satu persatu nah ini cara mengguntingnya tinggal mengikuti polanya tetapi kita sisakan bagian yang warna kuningnya nah seperti ini nah supaya lebih cantik kita potong sedikit kita hias seperti ini nah ini dia hasilnya nah seperti ini dan ini semuanya kita potong satu persatu lalu ini yang kecilnya saya buat 4 yang sedangnya saya buat 4 juga begitu juga dengan yang besarnya saya buat juga 4 kemudian kita siapkan lilin nah ini untuk membentuk tulang daunnya ini tinggal kita lipat 2 dan bagian tengahnya kita bakar nah ini dia jadi nanti akan lebih kaku jadi ada tulang daunnya nah bagian sisi kiri dan kanannya juga kita bakar nah ini saya bakar sampai 3 nah hasilnya seperti ini nah terdapat tulang daunnya nah ini semua kita bakar satu persatu dan ini sudah selesai semua lalu saya ambil kawat besi nah ini ukurannya tergantung dari besar daunnya dan ini saya potong plastik yang hijau lalu saya pakai lem tembak dan saya lilitkan plastik hijaunya nah kalau punya floral tape boleh pakai floral tape ataupun selotip hijau kalau tidak punya bisa pakai plastik yang hijau seperti saya ini nah ini dia kemudian ini saya pakai lilin lagi nah ini tinggal kita ambil daunnya tadi kita balik lalu kita letakkan kawat besinya dan kita lipat seperti ini selamat menikmati nah ini sudah menempel nah kalau misalnya mau pakai lem tembak juga boleh tinggal kita buat dibalik dan kita kasih lem lalu kita tempelkan kawat besinya seperti ini dan kita tunggu beberapa saat lalu kita buka nah ini sudah saya buat semua sudah saya kasih kawat nah ini tinggal kita susun satu persatu ini saya ambil kawat besi sekitar 30 cm sebanyak 2 biji 2 kawat supaya lebih kuat lalu saya lilit nah ini dia kemudian saya susun satu persatu dari yang paling kecil nah ini yang 4 tadi nah ini kita mulai dari 1 kemudian kita kasih lem dan kita lilit dengan plastik hijau ataupun kalau punya floral tape kita lilit dengan floral tape nah setelah satu kita masukkan lagi kita lilit lagi yang kedua nah ini tinggal kita kasih lem dan kita satukan dengan melilitkan plastik hijaunya nah ini 2 lalu kita kasih di antara yang pertama dan kedua jadi ini kita selang-seling supaya lebih cantik nah ini yang keempat yang kecil yang terakhir oke ini sudah menempel lalu agak kita turunkan ke bawah sedikit nah ini juga kita selang-seling dari yang diatasnya kita turunkan ke bawah nah ini untuk ukuran yang sedang kita mulai dari yang pertama nah lalu kita kasih lem dan kita satukan lalu yang kedua demikian seterusnya sampai yang keempat nah ini kita selang-seling supaya cantik sesunannya setelah itu kita turunkan lagi ke bawah untuk ukuran yang besar nah ini kita selang-seling juga nah kita satukan seperti cara yang di awal nah ini tinggal yang terakhir nah ini sudah selesai tinggal kita perbaiki sesunannya sedikit supaya lebih cantik dan bagian bawahnya saya ambil kertas lalu saya remukkan nah ini supaya bagian bawahnya lebih tebal saya kasih kertas supaya pada saat menancapkan dipotnya lebih kuat jadi saya kasih kertasnya dan setelah dimasukkan ke dalam pot hasil akhirnya seperti ini tanaman hias dari kantong plastik jadi kalau punya plastik bekas jangan dibuang dikumpulkan bisa dibuat hiasan tanaman seperti ini selamat menikmati